Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Sunsun ya Kali ini saya akan berbagi video Tentang perangkat keras komputer atau hardware komputer ya Nah, langsung saja Perangkat keras komputer disebut juga hardware ya Computer hardware Disini Tujuan kita belajar ini untuk mengenal perangkat keras komputer dan fungsinya Lalu menjelaskan macam-macam interaksi dengan antara muka standar berbagai piranti Oke, perangkat keras komputer ya Art pengertiannya Komponen komputer yang dapat kita lihat secara fisik dapat dipegang atau dipindahkan Contoh disini saya punya gambar Ada gambar monitor, keyboard, mouse, CPU, dan laptop itu semua tentu bisa kita lihat ya Kita bisa pegang dan kita bisa pindahkan tempatnya Itu pengertian tadi perangkat keras komputer Lalu disini ya Terdapat beberapa unsur dalam perangkat keras komputer Yang pertama ada Ada hardware ya Seperti ini Satu perangkat komputer Lalu ada softwarenya Karena tanpa software Komputer sebuah usaha pun tidak akan bekerja dengan baik ya Baik itu OSnya Ataupun software pendukung yang lainnya Yang ketiga Tentu butuhkan yang namanya brandware Siapa brandware? Kita ya Sebagai pengguna Next selanjutnya Perangkat keras komputer itu terdiri dari tiga ya Ada input, proses, sama output Saya contohkan disini ya Di input ini misalkan saya Ngemasak mie instan Di dalam panci yang panas Lalu saya masak Itu diproses sampai matang Setelah itu output hasilnya Kita taruh di mangkok Dan kita bisa langsung makan Ya Tapi ditiup dulu Sudah hampir tidak panas Nah sama seperti komputer Disini ya Ada keyboard Saya contohkan keyboard sebagai Input device-nya Lalu diproses di CPU Dan hasilnya muncul di monitor Misalkan kita mengetik ya Muncul di monitor Hasil ketikan kita Lalu ada input device Contohnya disini mouse Ya input device itu mouse Menggerakkan pointer Lalu ada keyboard Untuk kita mengetik ya Lalu ada joystick Untuk kita bermain game Selanjutnya ada Process device disini ya Di antaranya ada CPU Central processing unit Kepanjangannya Isinya ada apa di CPU? Ada RAM RAM itu random access memory Kepanjangannya Lalu ada prosesor Lalu ada VGA Video graphic array Tanpa VGA Kita tidak bisa Mendapatkan gambar Yang tajam Atau kita tidak akan bisa Bermain game yang bagus Ya Oke Selanjutnya Ada output Atau hasilnya ya Pertama ada monitor Menghasilkan gambar Ini penting banget Lalu ada speaker Untuk suara Misalkan ada File musik Atau file video Ya Itu outputnya Biasanya Tentunya ada Suaranya Yang terakhir ada Printer Untuk mencetak Hasil Pekerjaan kita Ya Selanjutnya Terakhir Ada media penyimpanan Ya Sini ada diskette Diskette ini Dulunya Ukurannya hanya 1,2 MB Kecil sekali Ya Tapi waktu itu masih Berfungsi Yang sekarang sudah jalan Digunakan Yang kedua ada flash disk Ya USB flash disk Lalu ada CD DVD CD biasanya Hanya 750 MB DVD itu 2,5 GB Ya Yang terbaru itu ada Blu-ray Lebih besar penyimpanannya Selanjutnya ada Micro SD Biasanya digunakan Di kamera Atau di Smartphone kita Ya Yang terakhir ini Hard disk Media penyimpanannya Dan ini Ada di dalam CPU kita Oke Kita sudah belajar Tentang hardware Lalu kita tentang Tiga unsur Hardware Ya Lalu Terakhir tadi Ada input Process dan Output Ya Cukup sekian dari saya Terima kasih Dan menyaksikan Sampai jumpa di Video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!